Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. The Orchid merupakan salah satu tempat wisata hits di Kuningan. Destinasi pilihan untuk liburan akhir pekan ini menawarkan pesona taman bunga anggrek yang menawan. Tempatnya indah dengan panorama alam yang membuat takjub setiap mata pengunjung yang datang. Apalagi fasilitasnya yang sangat lengkap walaupun taman wisata ini baru dibuka pada tahun 2020. Daya Tarik yang dimiliki The Orchid Kuningan Bunga anggrek menjadi simbol keindahan dengan bunga-bunganya yang cerah dan beraneka warna. Selain anggrek dengan kelopak bunga berwarna ungu, taman ini juga menyuguhkan koleksi bunga anggrek yang berwarna putih, kuning, merah muda, dan masih banyak lagi. Panorama alam yang indah menjadi nilai tambah untuk wisata taman bunga yang satu ini. Pengunjung bisa melihat langsung di sekitar taman yang dikelilingi pemandangan hijau dari perbukitan. Salah satu yang menarik adalah Gunung Ciremai yang jauh dapat dilihat dari tempat ini. Wahana yang ada di The Orchid Kuningan ini menjadi daya tarik lain bagi para wisatawan untuk berkunjung. Kolam renang dengan air yang diperoleh dari sumber mata air dekat perbukitan. Airnya begitu jernih dan tentunya lumayan dingin seperti air pergunungan pada umumnya. Sudah menjadi hal biasa untuk menemukan penginapan di sekitar The Orchid Kuningan. Namun penginapan di taman ini sedikit berbeda dari kebanyakan penginapan. Lihat saja bangunannya yang dibuat dengan bentuk dan gaya arsitektur yang unik. Liburan romantis ke Paris untuk melihat Menara Eiffel mungkin menjadi impian bagi banyak orang ya. Namun karena biaya wisatanya yang tidak sedikit, beberapa orang harus memendam impian tersebut. Nah jika Anda ingin melihat Menara Eiffel dengan budget terbatas, Anda bisa datang ke Taman Bunga The Orchid di Kuningan, Jawa Barat ini. Pesona The Orchid tidak hanya dari taman bunganya saja loh. Tempat ini juga menawarkan spot foto yang tersebar di seluruh sisi taman. Selain spot foto di sekitar taman, area rumah Belanda, miniatur Menara Eiffel, dan miniatur bangunan ikonik lainnya bisa menjadi pilihan menarik untuk Anda yang berburu spot foto. Pastikan Anda tidak lupa untuk membawa ponsel atau peralatan foto saat berkunjung ke taman wisata ini. Jangan sampai kecewa ya, karena banyak spot foto menarik di tempat ini yang sayang untuk tidak diabadikan dalam kamera Anda. Pengunjung juga bisa menghabiskan waktu liburan di Taman Wisata The Orchid dengan berenang atau glamping. Alamat dan rute menuju lokasi Tidak perlu pusing untuk menuju lokasi The Orchid, karena tempat ini memang memiliki akses yang mudah. Baik itu naik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Transportasi untuk ke taman ini bisa didapatkan di terminal terdekat seperti ojek yang menjadi pilihan tepat untuk cepat sampai ke lokasi taman wisata. Tempat hits ini sudah banyak dikenal masyarakat, sehingga untuk naik ojek pun tidak akan sulit karena mereka sudah hafal dengan rute ke taman. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Liburan ke taman bunga yang terkenal di kuningan ini tidak akan mengecewakan karena fasilitasnya yang sangat lengkap. Selain fasilitas tempat wisata yang beragam, fasilitas penunjang untuk para wisatawan juga sudah disediakan loh. Tempat parkir yang luas untuk kendaraan pengunjung, toilet yang bersih, dan musola yang nyaman juga sudah ada. Pengunjung juga bisa menikmati makan di salah satu fasilitas warung makan di The Orchid yang menyediakan berbagai menu lezat. Tempat makannya pun nyaman dan kekinian, sehingga pengunjung tidak bosan dan bisa bersantap dengan lebih nikmat. Fasilitas lain yang sudah ada di tempat wisata taman ini adalah penginapan dan juga villa. Tempatnya yang indah dan fasilitasnya yang lengkap menjadikan The Orchid Kuningan cocok untuk liburan di akhir pekan bersama teman atau kerabat Anda. Nikmati keindahan alamnya dan juga berbagai fasilitas yang ada di sana. With you, I can be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Terima kasih telah menonton!